Selain jadi makanan utama jika tidak ada uang, buah ini biasanya juga dijual oleh mbah. Kalau gak ada ganyong untuk dijual, mbah menjual. Tapi tunggu menyala besar. Ganyong yang aku masak jadi cepet matengnya. Mbah, ini ganyongnya sudah mateng. Yuk, mari kita matang ya mbah. Sebenarnya mbah tidak terlalu suka makan ganyong. Tapi karena gak ada makanan lain yang bisa dimakan, ya apa boleh buat? Rasanya pahit, rasa kulitnya pahit. Dan rasa ganyongnya juga gak asur manis, juga gak asur hambar. Aku baru pertama kali ya makan ganyong. Selain jadi makanan utama jika tidak ada uang, buah ini biasanya juga dijual oleh mbah. Kalau gak ada ganyong untuk dijual, mbah menjual apa aja yang ada untuk sekedar makan. Bahkan, kata mbah, ia terpaksa minum obat untuk ayam demi mengobati sakitnya. Dan yang aku gak tega banget sih, ngeliatnya ada di kebanyakan minuman obat. Namanya super tetra. Lalu, itu tadi, aku tanya dok, obat-obat ayam katanya, supaya buatan rasa sakitnya. Menurut manusia, tapi minum obat buat ayam. Oh, gak tega aja sih, harusnya itu obat buat binatang, tapi gak apa malah diminum manusia. Karena gak ada biayanya buat ke dokter, sampai gak ada uangnya buat mereksa atau urut. Obat seadanya, gitu buat ayam. Dan diminum. Tapi minum obat ada rasanya enakan, mbah. Aku bisa lihat mbah sebenarnya kesepian, tapi mbah gak pernah menuntut anaknya untuk datang menjenguknya. Oh, gak kebayang sih hidup kayak gini. Gak tahu gimana bisa bertahan kalau misalnya aku benar-benar ngalamin hidup yang kayak gini setiap harinya. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Gak ada warga dekat. Gak ada orang-orang yang berhatiin setiap hari. Sakit sendiri semuanya, gak bisa ngapa-ngapain. Hebat banget bisa bertahan ya, mbah. Bahkan, mbah masih bisa mendoakan orang lain di tengah sakit dan kesedihannya yang dilupakan oleh keluarganya. Sakitnya, katanya gak bisa keseksa. Sakit banget. Wah, kalau sakit kayak gini, ini bisa mendoakan aku sukses, mendoakan aku sehat. Sampai jumpa.